Pemirsa dua kali vakum sejak tahun 2019 lalu, kini Festival Lingga Recycle Carnival kembali digelar sempena peringatan hari jadi Kabupaten Lingga yang ke-18 tahun. Kostum karnaval yang terbuat dari bahan bekas berhasil memikat penonton yang memadati lapangan Merdeka Dabu Singke pada Senin sore 15 November kemarin. Festival Lingga Recycle Carnival adalah karnaval yang menampilkan kostum yang unik dan terbuat dari bahan bekas. Para peserta menampilkan warisan budaya bunda tanah Melayu seperti tudung manto, batik lingga, hingga makanan khas Melayu seperti tamban salai. Event tahunan Lingga Recycle Carnival yang sempat terhenti oleh pandemi COVID-19 yang merbak sejak awal tahun lalu, berhasil mengobati rasa rindu. Ribuan penonton dari berbagai pelosok Lingga memadati lapangan Merdeka Dabu Singke hingga Jalan Gedung Nasional untuk menonton dan mengabadikan dengan kamera ponsel mereka. Pada kesempatan itu, Bupati Lingga Muhammad Nizar mengatakan digelarnya karnaval ini seiring status PPKM level 1 di Lingga serta upaya menyambut ekonomi baru pasca pandemi COVID-19. Ia berharap dengan digelarnya karnaval ini dapat memberikan dampak positif bagi pelaku usaha kecil, pelaku seni, dan peres wajah. Dan Alhamdulillah kita sudah level 1 Kabupaten Lingga. Nah artinya kita nol kasus, nol COVID-19, namun tetap pada taat peraturan dengan menjaga protokol kesehatan. Dengan kasus nol COVID-19 hari ini, kami menyampaikan bahwasannya kita sudah siap untuk ekonomi baru dan untuk membuka ruang publik sehingga UMKM, UMKM kita bisa untuk berjalan seperti sebelum-sebelumnya. Sehingga tadi kita lihat bagaimana kegiatan dilakukan ini berjalan dari lapangan Merdeka yang cukup jauh juga jalan kaki sampai di gedung nasional. Kiri kanan-kiri kanannya sampai di belakang sana itu, itu ada UMKM-UMKM yang tentu orang ramai berkumpul untuk dapat belanja membeli sesuatu yang juga Alhamdulillah hari ini dapat terasa membantu dari pedagang-pedagang kaki lima, pedagang-pedagang kecil, pedagang-pedagang kelontol yang ada di kiri kanan kita ini. Dengan kembali digelarnya Lingga Recycle Carnival di tahun 2021 ini, disambut antusias oleh para pelaku seni di Lingga, di mana selama dua tahun ini, kostum karnaval mereka tersimpan rapi karena tidak digunakan. Hal itu disampaikan oleh Firmajir selaku koordinator Akanonci Konon. Kostum itu, ya selama dua tahun tidak dipakailah. Mereka dirapikan, disimpan, dikemas sebagus mungkin. Karena kenapa? Karena mereka tahu. Tidak mungkin ada pandemi terus bagi mereka pikir. Nah Alhamdulillah, apa yang didoakan mereka bisa dikabulkan hari ini. Jadi kostum yang tadinya dua tahun tersimpan, dikemas lagi, dirapikan kembali dalam waktu seminggu lebih kurang, mereka memberi aksesoris-aksesoris yang lepas mungkin. Jadi ditempel lagi dan Alhamdulillah bisa tampil semewah ini. Jadi selama dua tahun ini ngapain aja? Selama dua tahun ini, mereka dan kami juga memberikan pelatihan door-to-door kepada mereka. Seperti apa yang perlu ditambahkan dalam satu pohkos itu? Sekiranya kosong, ditambahkan dengan pernak-pernik ataupun biasan-biasan yang menarik suatu pohkos itu. Pelaksanaan Lingga Recycle Carnival tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Seluruh peserta memakai masker, membawah hand sanitizer, dan telah divaksin. Selain sebagai obat penawar rindu masyarakat Lingga yang hampir dua tahun ini tidak ada kegiatan besar, event ini juga membuat pelaku UMKM kembali bergairah. Terbukti selama kegiatan itu, dagangan kaki lima habis dibeli warga. Tim Liputan Tanjung Pinan TV melaporkan dari Lingga. Tim Liputan Tanjung Pinan TV 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 Terima kasih.